Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Aramah Wangi Surgawi dari Jambi Jadi kali ini di video ini Kami mau menjawab sebuah pertanyaan Daripada kawan-kawan yaitu tentang Inokulasi yaitu masalah Jadi atau enggaknya Masalah tentang penyuntikan atau inokulasi Jadi kali ini kita laku Mengadakan pengecekan Sekaligus untuk referensi kawan-kawan nanti Untuk mengetahui tentang Ini keberhasilan daripada inokulasi Jadi ini pada pohon Garu Aquaremalagensis Ini yang tumbuh liar Nah ini yang tumbuh liar Yang diameternya ini sudah Kurang lebih 70 cm Ini cabang Tadi yang sini kita ukur tadi lilitnya 150 cm masih kurang tadi itu Nah jadi ini biar nanti kawan-kawan Supaya tahu Usia inokulasi 3 bulan itu seperti apa Dan insya Allah nanti kita Mau membagikan lagi tentang Inokulasi ini lebih dalam lagi Lebih jauh lagi Makanya Memang benar-benar ingin belajar tentang Garu Ikuti video-video kami Insya Allah Kami ingin membagikan Tentang pergaruan ini Memang karena profesi kita juga di Pergaruan Jangan lupa like, komen, subscribe Tekan tombol loncengnya Biar Anda tidak ketinggalan Dengan video-video terbaru kita Nah jadi langsung saja Kita untuk melakukan pengecekannya Pertama kita kupas kulit dulu ya Ini lubang suntiknya ini Nah ini pakai bore diameter Pakai bore yang 3,5 mili Pohonnya gede Ini lebih bagus lagi sebenarnya Pakai matabur yang ukurannya lebih panjang Kalau kita beli di toko-toko bangunan Yang ada di sini Nyarinya paling-paling panjang Sekitar 7 cm Jadi paling-paling limau setengah Itu yang untuk pengeburan Cuman kalau pesan yang lebih panjang Batang lebih gede kayak ini Insya Allah hasilnya lebih maksimal lagi Dalamnya kena Ini kulitnya tebal Karena memang sudah tua ya Nah ini Jadi visual luarnya Dia Pembusukannya minim Ini tetap yang namanya Dari inokulasi itu Pasti ada Pembusukannya Di sekitar matabor ya Kalau memang obatnya itu bagus Jadi ini Langsung saja kita carving Untuk mengetahui isinya dalam ya Nah Sudah muncul ini Tanda-tanda resin juga ini Semang tipis Ini lambat laun Ini jadi Dengan usia Inokulasi semakin lama Insya Allah jadi ini Nah sudah mulai nampak ini Kecoklakan Tiga bulan ini ya Ini dengan dosis kurang lebih Kemarin 15 10 sampai 15 Kalau ini Sudah nampak reaksinya Dan ini Biasanya Nimbul Ya Ini di kulit-kulit ini Nimbul ini Nah ini kan Nimbul ini Yang sini Terjadinya Perambatan serum Jadi Solat tadi Nimbul Kalau yang tidak jadi Biasanya Tenggelam ya Ada pembusukan Lebih-lebih Dia tenggelam Nah kita ke bawah Ini insya Allah Ini sampai sini Sampai ini mas Insya Allah Nah kurang lebih Satu jengkel ini Naik turunnya ini Nah cuman nanti Kalau bisa nanti Rekomendasinya Dosisnya dikurangi lagi Ini kan memang kemarin Tujuannya Pohonnya besar Dosisnya kita tambah Kalau untuk Yang usia-usia Pohon 10 tahun Cukup 5 sampai 10 Itu sudah maksimal Aduh Ini karis-karisnya Sudah nampak ini Ini serat-serat res Ini Nampak ini Tuh Tuh Insya Allah Ini nanti Kalau sampai 2 tahun Wah Insya Allah Ini Nah ini kan Ini kamera Kak Madagat sedikit Jadi ini Serat-serat Jarum-jarum kecil ini Nah ini Nah ini Jarum-jarum yang Seperti ini Masih yang Di luar ya Ini dalamnya kan sudah ada Ini calon-calon resin Baru ini Jadi insya Allah Dengan berjalannya Waktu Semakin lama Insya Allah Ini Menyatu lagi Jadi insya Allah Ini padat ini Jarum ini padat Jadi kemungkinan nanti Untuk tenggelam itu Lebih Lebih besar lagi Insya Allah Kalau yang namanya Garu Kalau sudah tenggelam Itu lain lagi nanti Ini dalam ini Nah ini salah satu ciri-cirinya Ini seratnya bengkok Ini bangkanya Karena serum itu Berjalannya sesuai dengan Serat kayunya Karena seratnya bengkok Bengkok pula ini Nah itu kan Dalamnya kan Sudah jadi ini Suara luar nih Nah ini tetap Semakin lama Nanti penyebarannya Insya Allah Semakin Ke bawah Ya Seperti itu Nah ini Yang penting Ini jadi kecoklatan Karena usia 3 bulan Soalnya Alhamdulillah Sudah bagus ini Kalau nanti Bagusnya lagi Insya Allah 2 bulan Sudah lebih 3 bulan Sudah lebih Lebih lagi Bisa Nah ini tingkat Pembusukan Ini ya Ini kan keras ini Ini patah Nah ini keras ini Ini keras Ini sudah Tidak ada Pembusukan padat ini Nah ini yang Kita bahasa kita Gembok ya Lembut ini Hanya di sekitar Lubang bor Ini semuanya Mungkin tanpa obat pun Ketika di bor Lingkungan bor itu Tetap ada Pembusukan Karena seratnya Putus Yang jelas seperti itu Nah jadi ini Tanda-tandanya Untuk inokulasi Yang kurang lebih Umur 3 bulan Nah ini Untuk mengetahui Lebih detailnya Yang cara mudahnya Yaitu Pengecekan inokulasi 3 bulan Jadi kita Ketahui Kadar minyaknya Insya Allah 3 bulan sudah keluar Minyaknya Juga Aromanya bagaimana Kalau memang Serum itu Tepat digunakannya Bagus dalam arti ya Nah ini Kita Ambil Dikit Ya Tipis saja Ambil Nah sini Mohon maaf Ini kita Sample nya Pake rokok ya Rokok ini Bukan berarti Minjuan rokok ya Nah ini bukan Minjuan rokok ini ya Jadi untuk Mengetahui Itu tadi Kader minyaknya Kelihatan itu Minyak sudah keluar itu Ya kan Nah itu Minyak sudah keluar Ya Minyak sudah keluar ini Nampak Aromanya Bagaimana ini Kawan-kawan ini Mantap Nah Ini usia 3 bulan ya Inokulasi Minyak sudah seperti itu Alhamdulillah Nah Itu tanda-tanda Yang sangat mudah Kita kenali Jadi ya Tidaknya Seperti itu Salah satunya Nah Jadi Insya Allah Nanti Ada pertanyaan-pertanyaan Yang lain Dari kawan-kawan Tetap Mau saya jawab Kita jawab Memang Kita bersama-sama Disini Untuk mengembangkan Pergaruan Jadi Nanti untuk Mengecekan setengah tahun Satu tahun Bahkan nanti Sampai panen Semuanya Mau kita Dokumentasi Biar nanti Dari Kawan-kawan Pecinta Garu Maupun Yang mau Belajar Berinvestasi Di Garu Insya Allah Kita akan Memberikan Tutorial-tutorialnya Selalu Untuk mengikuti Video-video Baru dari kita Untuk mengetahui Kelanjutan-kelanjutan Tentang Pergaruan ini Cukup Cukup Sekian Saya Kiri Jangan lupa Subscribe Oh ya Jangan lupa Untuk mendukung Channel kami ini Supaya lebih Kita lebih Kreatif lagi Lebih maju lagi Mohon Sarannya Untuk Like Comment Dan tentunya Jangan lupa Untuk Subscribe Dan Tekan Tombol Loncengnya Biar Anda Tidak Ketinggalan Dengan Video-video Terbaru Kita Saya Ehri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh